Akibat invasi yang dilakukan Vladimir Putin ke Ukraina, hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat kini semakin memanas. Rusia menyebut pihaknya memiliki kekuatan untuk mempermalukan negara adidaya terkemuka di dunia tersebut. Pasalnya, AS disebut telah membuat narasi anti-Rusia atau Russofobia demi menghancurkan negara tersebut. Ancaman itu diungkapkan pihak Rusia pada Kamis 17 Maret 2022. Menurut Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia, narasi anti-Rusia yang diungkapkan AS tersebut memaksa Rusia untuk bertekuk lutut. Agar tetapi dikatakannya hal itu tak akan berhasil lantaran Rusia mengetahui kelemahan AS. Diketahui sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin, perusahaan, dan pengusaha Rusia. Tak hanya itu, mereka juga memutus Rusia dari sebagian besar perputaran ekonomi dunia. Presiden Vladimir Putin mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena AS menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia dan Moskow. Sehingga pihaknya harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia yang dilakukan oleh Ukraina. Sementara Ukraina saat ini tengah berjuang atas eksistensinya. Genosida yang disebut Putin dianggap Kyiv sebagai omong kosong belaka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hari dikenal Youtube Tribun News.